Melalui festival agribisnis ini menjadi implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang perlindungan buah lokal dan diperkuat dengan peraturan gubernur Bali nomor 9 tentang pemanfaatan dan pemasaran produk lokal Bali. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Iwayan Sunarta mengatakan, melalui festival agribisnis ini berupaya menunjukkan kepada masyarakat keberadaan ragam produk pertanian lokal, selain itu juga mendekatkan produsen dengan konsumen. Dengan memasyarakatkan produk pertanian lokal, diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal itu sendiri. Melalui festival ini kita laksanakan untuk lebih mengenalkan tentang produk-produk lokal Bali. Sesuai dengan pergub terakhir tentang pergub 99 tahun 2018, bahwa ada prioritas untuk menggunakan atau memanfaatkan tentang produk lokal Bali yang melikuti produk pertanian, peternakan, perikan, dan industri lokal untuk hotel, restoran, dan catering. Dan memasarkan bagi produk-produk yang di toko modern. Kita harapkan sistem ayam mempertemukanlah antara petani dengan usernya. Festival agribisnis yang dilaksanakan di lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini dilaksanakan hingga Minggu, tanggal 6 Oktober 2019 besok. Dalam festival ini, seluruh OPD Kabupaten Kota Sebali menampilkan beragam produk pertanian sesuai dengan potensinya masing-masing. Ide Bagus Tasra, Andika melaporkan.